Gaskan lagi ya. Kinli dan Zhao Sen berada di kasino keluarga Zhao saat ini, dan keluarga Zhao sedang mengumpulkan uang saat ini. Keluarga Zhao membuka pertaruhan antara Su Wu Zhu dan Si E Li Nguan, dan hampir semua orang membeli Si E Li Nguan untuk menang. Dalam pertaruhan ini, dia menyapu semua penjudi. Sayang sekali keluarga Zhao-nya jatuh, para penjudi itu takut keluarga Zhao tidak mampu membayar, jadi mereka tidak membeli banyak, dan mereka menambahkan hanya sekitar 10 ribu tael. Saudara Zhao tahu bahwa Su Wu Zhu akan menang. Kinli bertanya pada Zhao Sen. Ekspresi Zhao Sen juga aneh. Kinli tidak tahu bahwa Su Wu Zhu telah memasuki Dao. Dia tidak tahu bahwa menantunya terkejut dengan niat pedang yang beriak, dan dia tidak tahu bahwa putranya keterampilan medis mertua sangat mengagumkan. Dia bisa disembuhkan, bukan karena keterampilan medis Su Wu Zhu menyembuhkannya. Semua yang dia lakukan dilakukan sesuai dengan perintah Su Wu Zhu. Namun, Zhao Sen juga mengingat perintah Su Wu Zhu. Su Wu Zhu tampaknya tidak berniat memberitahu Kinli tentang hal-hal ini. Menantu Saudara Kin, saya secara alami percaya bahwa dia bisa menang. Zhao Sen tertawa. Saudara Zhao, kami telah bekerja sama. Anda tidak perlu mengatakan kebohongan ini. Kinli memandang Zhao Sen dan berkata, bukannya saya meremehkan Saudara Zhao. Tidak mungkin Saudara Zhao memiliki niat pedang. Su Wu Zhu, sepertinya dia benar. Kami memiliki pemahaman tentang rencana kami, dan jelas bahwa Su Wu Zhu dan Saudara Zhao saling mengenal. Hahaha Zhao Sen tersenyum dan tidak menjawab, berpikir bahwa inilah yang Kinli tebak sendiri, bukan yang kukatakan padamu. Melihat Zhao Sen seperti ini, Kinli segera bertekad benar saja. Ada orang kuat di belakang Su Wu Zhu. Saya katakan mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat. Ternyata ada orang kuat yang menyuruhnya berlatih. Dan Anda berdiri. Bangun dan bantu saya menyelesaikan keluarga Kin. Masalahnya juga pengaturannya. Ini bisa dimengerti? Normal bagi orang seperti Su untuk meminta pria kuat untuk melindungi putranya. Zhao Sen menatap Kinli dengan kosong, berpikir bahwa ini adalah tebakanmu. Kupikir kamu menebak itu Su Wu Zhu. Kinli masih memikirkannya saat ini, dan melanjutkan tidak heran ada lebih dari selusin pedang dengan niat pedang tiba-tiba muncul di rumah Kin terakhir kali. Dia pasti mengingatkanku. Konyol aku tidak mengerti apa maksudnya. Dia sibuk membabi buta seperti lalat tanpa kepala. Dia benar-benar tidak tahan, jadi dia harus menemukan saudara Zhao. Saudara Zhao, kan? Ini. Zhao Sen tidak tahu bagaimana menjawab. Aku mengerti, tidak nyaman bagi kakak Zhao untuk mengatakannya. Jika yang itu adalah teman baik kakak Su, dia mungkin memiliki hubungan yang baik dengan yang dulu, dan dia tidak akan berani mengungkapkan identitasnya dengan mudah. Beberapa orang-orang dengan identitas tidak akan berani menginjakan kaki di sana dengan mudah. Di kota Linan, saya takut mendapat masalah yang tidak perlu. Saudara Zhao akan memberitahu senior itu bahwa saya akan tutup mulut. Kin Li meyakinkan. Ah bagus Zhao Sen setuju dengan bodohnya. Senior itu menantumu bagaimana perasaan Anda jika Anda tahu bahwa semua ini adalah mahakarya menantu Anda. Keterampilan tempur tingkat ketiga Su Wuzu hebat, dan kekuatannya adalah bawaan. Senior ini dapat melatih Su Wuzu, yang di masa lalu terlihat seperti lumpur, menjadi seperti ini. Dia benar-benar jenius. Kin Li menghela nafas. Aku saya juga sangat berterima kasih kepada senior, setidaknya seratus tahun kemudian. Beberapa wajah telah pergi untuk melihat brother Su. Zhao Sen tidak bisa mendengarkan lagi. Dia takut dia tidak bisa menahan tawa jika dia mendengarkannya lagi. Dia dengan cepat berkata, Saudara Kin, mari kita tidak membicarakan hal-hal ini untuk saat ini. Mari kita bicara tentang pengejaran. Dari keluarga Mao dan Li. Bukankah senior yang menjelaskannya? Lakukan saja apa yang dia katakan. Adapun kakak Zhao, remunerasi Anda juga dilakukan sesuai dengan apa yang Anda katakan. Keluarga Kin saya tidak pernah memperlakukan pasangan dengan buruk. Kakak Zhao ingin membangun kembali keluarga Zhao, begitu juga keluarga Kin saya. Akan membantu, kata Kin Li. Maka banyak terima kasih kepada saudara Kin. Zhao Sen tersenyum, kalau begitu kita akan mengikuti rencananya, dan keluarga Mao dan Li akan terkenal jahat, dan senjatanya tidak akan pernah dijual lagi. Haha Kin Li juga tertawa, dan depresi masa lalu tersapu. Su, kakak ipar, apa yang kita lakukan di sini? Kin Yun Ji bertanya-tanya ketika dia melihat bahwa Su-Zu benar-benar membawa mereka ke rumah Si. Su-Zu melirik Kin Yun Ji, berpikir bahwa pria itu telah membuat bola lampu sepanjang jalan, dia tidak memiliki pengetahuan diri, dan dia harus mencari alasan nanti dan memukulinya dengan keras. Secara khusus, mata sangat buta sehingga perlu dirawat. Mengapa kamu menatapku Kin Yun Ji bertanya pada Su-Zu dengan curiga? Bukan apa-apa, menurutku matamu indah. Kamu harus dilindungi dengan baik. Su-Zu menjawab Kin Yun Ji dengan senyum di wajahnya. Kin Yun Ji menyentuh matanya, berpikir bahwa matanya sangat indah sehingga bahkan seorang pria pun tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Kakak, mataku sangat indah. Bisakah kamu memberitahuku di mana mereka terlihat bagus? Kin Yun Ji memandang Kin King. Kin King mau melirik Kin Yun Ji, dan kemudian hanya menjawab kamu merawat matamu dengan baik. Wajah Kin Yun Ji tertegun, mataku sangat bagus untuk melihat titik ini bahkan saudara perempuan saya berpikir bahwa itu baik untuk dilihat dan harus dilindungi. Apakah mataku benar-benar sangat indah? Kin Yun Ji terus bergumam. Dia hendak menanyakan sesuatu, tetapi melihat bahwa Su-Zu sudah masuk ke rumah si, sambil menatap mata Kin King. Kin Yun Ji buru-buru mengikuti, tetapi melihat keluarga Si naik turun, membawa barang-barang dalam paket besar dan kecil. Melihat kedatangan Su-Zu, ekspresi semua orang berubah dengan sia-sia, beberapa orang segera mengeluarkan senjata mereka, dan sekelompok orang berkumpul kembali, menonton Su-Zu dengan waspada. Melihat ini, Su-Zu berkata sambil tersenyum mengapa apakah kamu begitu takut padaku jangan khawatir pemuda ini sangat baik, dia tidak akan melakukan apapun padamu. Si Seng, Apakah kamu tidak lupa taruhannya? Si Seng berdiri di samping, pada saat ini seluruh wajahnya penuh dengan perubahan dan matanya redup. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Si Ye Guangping akan kalah. Selain itu, Su-Zu memiliki kekuatan untuk membunuh ranah Siantian. Meskipun keluarga Si baik, mereka tidak bisa menahan amarah dari pembangkit tenaga listrik bawaan. Jadi setelah mengetahui kemenangan Su-Zu, dia tahu bahwa rumah ini tidak dapat dipertahankan. Aku bersedia mengaku kalah Si Seng berkata kepada Su-Zu. Su-Zu memandang Si Seng dengan senyum setengah tersenyum dan berkata, Aku sudah menyerah dan memindahkan barang-barangku. Apakah kamu akan meninggalkan rumah kosong untukku tidakkah kamu takut aku akan marah dia? Kalimat ini mengubah wajah Si Seng, memandang Su-Zu dan berkata, Kontrak perjudian kami hanya rumah ini. Tapi saya tidak mengatakan bahwa barang-barang pribadi kami tidak dapat diambil. Apakah kamu berdebat dengan ku Su-Zu memandang Si Seng sambil tersenyum, dan sudut mulutnya sedikit melengkung? Wajah Si Seng biru dan merah, dan wajahnya sangat jelek Su-Zu, jangan terlalu banyak menipu orang. Si Seng berteriak dengan marah, dan banyak prajurit dari keluarga Si, semuanya bersenjatakan senjata, mengepung Su-Zu. Secara berkelompok, ketika Kin Yunji melihat pisau panjang menunjuk ke arah mereka, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan dia bersandar pada Su-Zu dengan sedikit ketakutan. Melihat Kin King Mu, dia melihat tangan saudara perempuannya masih dipegang oleh Su-Zu. Apakah kamu membuatku takut Su-Zu menunjuk dirinya sendiri dan berkata, aku berdiri di sini. Jika kamu memiliki keberanian, kamu dapat melakukannya sekarang. Selama kamu berani melakukannya, aku tidak menginginkan rumah ini. Ketika Kin Yunji mendengarkan kata-kata Su-Zu, tubuhnya semakin menegang. Su-Zu, dia minum obat yang salah, dia berani mengatakan itu, ini memaksa mereka untuk melakukannya. Pada saat ini, tangan Kin King Mu yang dipegang oleh Su-Zu juga mengencang, dan dia siap bertarung kapan saja. Dari sudut matanya yang indah, dia melirik Su-Zu, tetapi melihat bahwa dia masih malas dan tidak peduli dengan ketegangan saat ini. Si Seng menatap lurus ke arah Su-Zu. Setelah menonton untuk waktu yang lama, dia berkata kepada semua orang di keluarga Si, letakkan semuanya, ayo pergi. Melihat keluarga Si di sekitar yang tidak mau melepaskan beban mereka, Kin Yunji tertegun sejenak, dan Si Seng tercengang karena kata-kata Su-Zu. Keluarga Si adalah keluarga yang cukup baik di kota Linan. Tapi sekarang, dia bahkan tidak punya nyali untuk menembak Su-Zu. Melihat ini, Kin Yunji tidak menghormati Su-Zu sebelumnya, tetapi pada saat ini, hatinya tiba-tiba menjadi serius. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang telah dimarahi sebagai pemborosan dan tidak memiliki rasa keberadaan telah menjadi raksasa. Di kota Linan. Orang ini sudah memiliki kemampuan untuk membangkitkan situasi di kota Linan, keberadaan yang tidak dapat dibenci oleh siapapun di kota Linan. Kota Linan, salah satu dari sepuluh pembangkit tenaga listrik baru. Kaka iparnya telah benar-benar berubah, dan bukan lagi orang yang bisa dibuang. Bahkan ayahnya Kin Li bisa melakukan percakapan yang sama. Tunggu melihat si Seng dan yang lainnya hendak pergi, Su-Zu tiba-tiba berteriak. Apalagi yang ingin kamu lakukan tidak mungkin membunuh mereka semua mata si Seng merah darah, dan tubuhnya penuh dengan kidan darah. Meskipun kamu kuat, keluarga Siku bekerja keras, dan kamu tidak enak badan. Kamu tas besar dan tas kecil, aku juga tidak suka sampah ini. Bagaimana tiga ribu tael kamu dapat memindahkan semua barang di rumah ini? Aku hanya menginginkan rumah ini. Su-Zu tersenyum dengan senyum cerah. Wajahnya menampilkan deretan gigi putih, terlihat ramah. Kin-King memandang ke samping ke arah Su-Zu, berpikir bahwa apa gunanya meninggalkan rumah kosong ketika mereka memindahkan barang-barang. Melihat si Seng tidak berbicara, Su-Zu terus berbicara bagaimana tiga ribu tael, kecuali untuk semua yang ada di rumah, kalian semua bisa pindah, kesepakatan yang adil. Semua orang tidak tahu apa yang dipikirkan Su-Zu. Tetapi bisnis ini tidak dapat membantu si Seng untuk tidak melakukannya. Tidak peduli apakah itu kalah atau menang, apakah Su-Zu masih akan memberi mereka pilihan setelah mengatakan ini. Tiga ribu tael. Itu tidak akan menyakiti keluarga Seng, tetapi juga menyakiti dagingnya. Saya tidak memiliki tiga ribu tael. Saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya. Setelah si Seng mengetahui kemenangan Su-Zu, hal pertama yang dia lakukan adalah mentransfer tael perak dari keluarganya. Tentu saja, dia tidak akan melakukannya. Membawa begitu banyak perak padanya. Oke Su-Zu tidak takut mereka tidak akan menerima akun itu. Ayo pergi kata si Seng. Di bawah kata-katanya, banyak murid dari keluarga Seng mengambil beban mereka dan mulai memindahkan barang-barang. Jangan terburu-buru, bergerak perlahan. Tuan muda ini berkata dengan ludah dan paku, mengatakan bahwa kamu akan selesai bergerak ketika kamu selesai. Su-Zu memandang si Seng dan berkata. Si Seng tidak mengatakan apa-apa, yang paling dia takuti adalah Su-Zu akan membunuh mereka. Si Seng menatap Su-Zu dengan waspada dan menyaksikan para anggota klan berjalan keluar dari gerbang melihat bahwa Su-Zu benar-benar tidak berniat untuk bergerak, dia menghela nafas lega. Melihat beberapa klan, dia berkata, ikut denganku. Tetapi ketika si Seng hendak pergi bersama orang banyak, dia tiba-tiba melihat seseorang merangkak di kaki Su-Zu. Ini adalah seorang wanita. Dia berlutut di sana dan berkata, saya bersedia mengikuti putranya, dan saya berharap putranya akan melakukannya. Terima itu. Si Mei, apa yang kamu lakukan si Seng memandang wanita yang merangkak di depan Su-Zu? Wajahnya pucat. Dia tidak pernah berpikir bahwa putrinya akan benar-benar melakukan hal seperti itu, dan benar-benar mengakui bahwa pencuri itu adalah tuannya. Tubuhnya gemetar karena marah, menatapnya dengan keras kepala, kidan darah di tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Terima kasih Kak.